Halo, bertemu lagi di channel kita Farid Hobi Elektronika Ya, kali ini saya akan membuat review mengenai equalizer dari produk SPL Audio dengan tipe EQ230 BBE Ya, untuk tampilannya seperti ini, untuk equalizer-nya equalizer ini mempunyai 30 potensio pengaturan atas-bawah karena ini stereo disini ada ring frekuensinya dari 25 Hz sampai 20 kHz disini juga dilengkapi dengan potensio high pass filter disini ada high pass filter untuk bagian sini ada potensio gain terus disini juga dilengkapi potensio low frequency dan high frequency disini untuk bagian bawahnya ada lampu indikatornya untuk bagian sini ini ada lampu indikator clip untuk tombol merah 2 ini sebagai saklar ini ketika kita tombol on maka bagian channel 1 maka akan on ketika kita tombol lagi maka channel 1 akan off dan seterusnya untuk yang bagian bawah juga sama disini ada potensio gain disini ada potensio high pass filter terus disini juga sama disini ada low frequency dan sini high frequency sekarang kita lihat untuk bagian belakangnya ini untuk bagian belakang dari equalizer SPL disini untuk bagian power AC nya disini untuk input AC nya menggunakan tegangan 220 terus disini ada bagian jack atau jack cannon soket cannon atau XLR disini juga ada soket toa nya jadi bisa digunakan kalau kita tidak punya model XLR bisa menggunakan model jack toa disini untuk bagian output nya ini untuk output 2 dan input 2 terus bagian sini bagian output 1 dan input 1 disini seperti ini untuk tampilan belakangnya sekarang kita tes saja langsung menggunakan musik sebelumnya kita wiring dulu ya sekarang untuk pengkabelan sudah kita pasang atau instalasinya ini kita tekan dulu ini ada dua tombol ini jadi kalau kita tekan tombol ini maka equalizer yang sini itu akan musik kalau tidak kita tekan maka ini langsung input dari power jadi tanpa melalui equalizer atau tanpa melalui pengaturan equalizer sekarang kita mulai tes musiknya tes selamat menikmati 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 Terima kasih telah menonton 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 Terima kasih telah menonton